Assalamualaikum, apa kabar Ibu Jalesha? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak Hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching, kira-kira dengan siapa Ibu? Hari ini yang jadi coachingnya Bu Ismita Pak Oh baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya dulu Bu sebentar saja Ya boleh Pak, silakan Baik Ibu, nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan? Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit Ibu Baik Pak, untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan indikator dari tahapan TIPTAPA Yang terpilih dari itu juan, kemudian identifikasi, bencana aksi, dan tanggung jawab Baik, nanti untuk kompetensi coaching mana, yang ingin Ibu kembangkan lagi Ibu? Yang ingin saya kembangkan nanti, yaitu kompetensi memberi pertanyaan yang bobot Itu yang bertiba-tiba terfugas, sehingga nanti coaching pada saat menjawab itu bisa sambil berpikir itu Maka yang terdiri akunnya itu seperti apa? Berarti lebih spesifik lagi ya Ibu ya, untuk mengarahkan coaching, supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya Gitu enggak Ibu enggak? Iya Pak, enggak Enggak baik, silakan Ibu Jalesa untuk melakukan coaching dengan Ibu Isnita Oke, selesai Pak Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Jalesa Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Isnita Ada pernya apa Ibu Isnita? Ibu Jalesa, pagi ini bisakah saya mengobrol sebentar dengan Ibu Jalesa? Apakah Ibu Jalesa punya waktu? Bisa Ibu, silakan, ini ada waktu Iya Ibu Jalesa, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini Ibu Jalesa Oh, jadi Ibu Isnita ada permasalahan di kelas Apa harapan yang Ibu Isnita capai dari percakapan kita nanti Ibu? Setelah percakapan kita, tentunya saya berharap supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya, Ibu Jalesa Baik, Ibu Isnita, coba ceritakan masalah Ibu Isnita ini apa? Segini Ibu, di kelas saya itu, di kelas 5 itu jumlah siswanya ada 8 anak di Jalesa Dan kalau saya rasakan, anak-anak di kelas 5 ini pada saat pembelajaran matematika Mereka merasa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Jadi mereka perkesan malas, sehingga pembelajaran pun tidak bisa berjalan dengan maksimal Oh, jadi Ibu Isnita mengajar kelas 5, siswa-siswinya kurang antusias dengan pelajaran matematika Begitu ya, Ibu? Memang kemarin pembelajaran yang Ibu Isnita lakukan seperti apa, Ibu? Sebenarnya saya sudah mengaksanakan pembelajaran yang sebisa mungkin mengaktifkan siswa dalam pembelajaran Saya juga sudah menggunakan beberapa modal pembelajaran Tetapi anak sendiru kurang antusias, Ibu Jalesa Sebenarnya di antara 8 anak ini, untuk 5 anaknya sudah menguasai Menguasai dalam arti bisa mengikuti dengan baik Tetapi yang 3 itu merasa sangat kurang, Ibu Jalesa Dan pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal Jadi teman-teman yang lain itu juga menjadi tidak antusias, Ibu Jalesa Oh, iya, jadi Ibu Isnita sudah menggunakan model pembelajaran Tapi pembelajaran masih terkendala Kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Isnita serapkan Agar anak-anak ini lebih antusias dan suka dengan pelajaran matematika? Sepertinya saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Di mana saya akan menyediakan berbagai konten pembelajaran Yang anak itu nantinya dapat memilih konten mana yang mereka inginkan di Jalesa Jadi mungkin kemarin media yang saya gunakan masih monoton Hanya berupa gambar dan benda-benda saja Ini mungkin nanti saya ingin mengubah atau menyediakan berbagai macam konten Bisa audio, video, gambar, ataupun mengajaknya ke kehidupan nyata yang ada di sekitar sekolah Seperti tadi yang sudah saya ceritakan ke Jalesa Sebenarnya ada anak yang sudah mampu atau mereka sudah paham dengan pembelajaran matematika Bagaimana ya Ibu kalau saya menerapkan pembelajaran berkelompok dengan tutor sebahaya? Bagus sekali Ibu Ismita Jadi Ibu Ismita akan mengubahkan media-media pembelajaran Seperti konten video Kemudian akan menerapkan sifat kebahaya Kira-kira tadi konten-kontennya itu contoh kontennya seperti apa? Kontennya dapat berupa gambar-gambar Bisa Risa Gambar-gambar pada materi yang nantinya akan saya laksanakan itu Materi bangun ruang Bisa Risa Jadi menggunakan gambar Kemudian menggunakan benda nyata Kemudian juga video tentang bangun ruang Dan juga akan saya ajak untuk berkeliling di sekitar sekolah Mencari benda-benda tersebut dalam kehidupan nyata Mungkin begitu Bisa Risa Menarik sekali Ibu Ismita Pasti anak-anak senang sekali Kemudian lebih antusias Kemudian untuk pembagian kelompoknya tadi itu Seperti apa Ibu yang tutor sebahaya itu? Karena tutor sebahaya Tentunya saya merencanakan ingin membagi Kelompok di mana Dalam kelompok itu terdiri atas kemampuan yang bervariasi di Jaleca Jadi tidak saya kumpulkan yang pintar sendiri Yang kurang sendiri Tetapi akan saya jadikan secara bervariasi Jadi dalam satu kelompok Ada anak yang kategori pintar Atau kategori yang kurang Di mana anak yang berkategori lebih atau pintar Nanti bisa menjadi tutor Dalam mendampingi belajar teman-temannya Jadi selain saya Selaku guru di kelas Juga dibantu oleh tutor Sebahaya Anak-anak yang berkemampuan lebih tinggi Tentu di Jaleca Untuk persiapan Karena saya merencanakan Pembelajaran berdiferensi arti Dengan tutor sebahaya Tentunya yang pertama Saya harus menyiapkan Rencana pelaksanaan pembelajarannya terlebih dahulu Kita bisa kemudian saya mempersiapkan berbagai medianya kemudian saya juga menyiapkan kelompok-kelompok yang nantinya akan saya bagi di kelas sesuai dengan kemampuan yang merasa ya apa mungkin ada alat-alat lain yang dibutuhkan? untuk alat tentunya karena tadi saya menggunakan berbagai gambar ataupun video tentunya nanti kalau saat klasikal melihat video atau gambar saya membutuhkan LCD Buja Lesa kemudian untuk kegiatan kelompok karena setiap kelompok itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya Buja Lesa jadi disitu nanti saya membutuhkan mungkin handphone atau laptop yang bisa saya gunakan untuk menayangkan video di setiap kelompok ya bisa dilanjut mungkin lagi karena jumlah siswa saya yang sedikit ya hanya 8 saya bagi menjadi 3 kelompok tentunya saya bisa mempersiapkan laptop satu laptop atau satu HP dalam satu kelompok itu begitu ya kalau boleh saya simpulkan ya Bu tadi Bu disini tak akan menggunakan konsep-konsep video kemudian menggunakan sendang-sendang di sekitar kemudian Bu disini tak menerapkan pembelajaran diferensiasi kemudian menggunakan tutar sebaya ya Bu ya agar kegiatan ini nanti berhasil kira-kira siapa saja yang terlibat untuk memberi dukungan untuk yang terlibat untuk memberi dukungan tentunya yang pertama adalah kesadaran kesadaran dari anak-anak di kelas itu sendiri Buja Lesa jadi kesadaran untuk mengikuti pembelajaran dengan baik yang pertama adalah dari anak itu sendiri kemudian yang kedua mungkin dari orang tua di mana saya akan berkolaborasi dengan orang tua untuk mendampingi mereka setiap belajar di rumah sehingga di sekolah pun anak akan antusias dalam belajar kemudian juga dukungan dari teman-teman dan juga kepala sekolah untuk saling menguaskan kepada anak tersebut tentang pentingnya pembelajaran yang yang baik atau di mana siswa dapat aktif dalam pembelajaran karena anak-anak kan sudah kelas 5 Bu jadi sebentar lagi akan ke kelas 6 di mana nanti kelas 6 adalah tingkat yang paling tinggi di SD yang menentukan kelulusan nah begitu Bu dengankan Bu Ismita nah kolaborasi ini sangat penting ya Bu dengan berbagai pihak itu diperlukan untuk menyakseskan pembelajaran nah rencana Bu Ismita ini sangat luar biasa kira-kira kapan Bu Ismita akan melaksanakan kegiatan ini secepat mungkin Bu karena minggu depan minggu depan itu ada jadwal pembelajaran matematika di hari Senin tentunya saya akan segera melaksanakannya supaya anak bisa belajar dengan maksimal dan terfasilitasi dengan baik Bu baik Bu Ismita bagaimana perasaan Bu Ismita sekarang Alhamdulillah perasaan saya setelah bercerita dengan Bu Jalesa saya merasa lega saya merasa nyaman karena saya sudah berbagi cerita dengan Bu Jalesa terima kasih Bu baiklah terus semangat ya Bu Ismita semoga kesehatan nanti dapat berjalan sesuai harapan dan siswa Bu Ismita bisa lebih atus dan menyukai pelajaran matematika iya Bu terima kasih Bu kita berusaha ya Bu untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak kita terima kasih Bu Jalesa atas waktu ini sama-sama Bu Ismita baik luar biasa tadi praktik coaching yang sudah Ibu Jalesa lakukan tadi kepada Ibu Ismita sebagai coaching ya terus apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi apakah sudah sesuai dengan indikator di awal tadi Ibu Jalesa berdasarkan catatan saya ini Pak semuanya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan buji itu sudah termunculkan ide-ide kreatifnya kemudian langkah-langkahnya juga jelas dapat mau dilakukan jadi untuk sudah terlihat terlihat kemudian sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan tadi saya sudah mengamati jadi mohon izin Ibu untuk menyampaikan pengamatan saya tidak apa Ibu ya baik Pak ya jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide kosi tergali lebih dalam lagi sehingga terlihat runtut terus waktunya tadi kapan juga sudah terus siapa saja yang akan membantu juga sudah dijelaskan tadi terus apa saja yang akan dibuat media pembelajaran apa saja dan lain-lain sudah sangat detail sekali Ibu tergali semuanya sungguh luar biasa sekali Ibu dari ketiga kompetensi seorang kos ke depannya Ibu mau mengedepankan kompetensi seperti apalagi Ibu yang mana mungkin luar biasa sekali Ibu terima kasih atas waktunya Ibu Jalesa sama-sama Pak terima kasih terima kasih